Mobil balap mainan dengan kendali jarak jauh ini tidak dikendalikan dengan jari, tapi dengan pikiran. Pemenang lomba ini adalah Jorge Resinos. Dalam perlombaan lain, orang ini menang dengan mata tertutup. Kuncinya ada di ikat kepala yang dibuat brain co. Alat ini bisa membaca aktivitas listrik di otak pengguna tewat sensor yang dikembangkan secara khusus memakai bahan hidrogel. Ini mengukur kemampuan fokus pengguna dengan tujuan bisa membantunya belajar lebih fokus atau bersantai. Sinyal listrik juga dapat dirasakan dan ditafsirkan melalui otot-otot dengan tangan prostetik ini, termasuk prosesor dan sensor yang memungkinkan pengguna menggerakkan jarinya dengan pikirannya. Jenis teknologi antarmuka komputer otak ini adalah cara manusia akan berinteraksi dengan mesin di masa depan, menurut brain co. Teknologi mungkin beberapa tahun lalu, kita memanipulasi dengan tangan kita, memikirkan kemampuan lampu, kemudian kita memiliki iPhone, kemudian ini adalah tukang penyakit. Integrasi antara manusia dan teknologi ini sedikit lebih mudah, sekarang kita semua menggunakan suara. Apa kecewaannya? Ini 12 Celsius luar. Jadi apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah langkah dari otak saya, langkah dari intensi saya, kemudian ke dunia luar. Perangkat yang membaca pikiran pengguna untuk mengendalikan perangkat elektronik ini masih terus dikembangkan dalam berbagai format oleh para peneliti dan kalangan perusahaan teknologi. Integrasi antara pikiran manusia dengan mesin ini bisa memberi gambaran mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.